Jika selama ini Among Us hanya berupa game, di mana pemainnya harus menebak siapa imposternya, kali ini ada film pendek yang menceritakan tentang imposter dan kru dalam sebuah pesawat luar angkasa. Walau hanya film pendek, dari sisi sinematografi, cerita dan akting pemainnya, film ini patut diancungi jempol. Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Skin awal dimulai ketika salah seorang kru pesawat sedang berlari seperti ketakutan. Ternyata ia dikejar oleh seseorang yang tengah membawa pisau, hingga kru itu terpojok menuju tempat yang pintunya harus dibuka melalui kartu akses. Ia mencoba membuka pintu itu dengan kartu miliknya, namun tak berhasil. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya pintu itu terbuka. Namun, begitu pintu itu terbuka, si imposter sudah di belakangnya dan menusuknya dengan pisau. Para kru pesawat yang tersisa masing-masing terdiri dari si Kapten Orange, si Ungu, si Kibo Abu, si Biru, si Black dan si Ijo. Bukan kolor ijo loh ya. Mereka seling berargumen dan berusaha mengungkap siapa imposter di antara mereka. Setelah menelusuri tempat kejadian, mereka semua menuduh kalau si Ungu lah imposternya. Karena saat kejadian berlangsung, ia yang berada paling dekat dengan lokasinya. Si Ungu yang membantah, kalau bukan dia pelakunya, merasa ketakutan. Karena ia merasa terpojok, ia berusaha mengambil pisau imposter tadi. Namun berhasil dicegah Kapten Orange dan si Ijo. Justru ini makin menguatkan tuduhan kalau si Ungu lah imposternya. Ia lalu dibawa ke ruangan pelempar untuk dibuang keluar angkasa agar tidak bisa membunuh kru lainnya lagi. Walaupun sudah berusaha menyangkal, akhirnya si Ungu tewas juga dilempar ke ruang angkasa oleh teman-temannya sendiri. Lalu, apakah benar kalau si Ungu imposternya? Skin selanjutnya si Biru mau ke ruangan Kapten Orange untuk menanyakan sesuatu. Begitu ia sampai ruangan, terkejutlah ia. Ternyata Kapten Orange sudah tewas dalam keadaan tertusuk kepalanya dengan pisau. Ternyata imposter sebenarnya masih hidup dan ia bukanlah si Ungu. Si Kibo Abu yang mendengar suara gelas pecah datang dan langsung bawa si Biru untuk diinterogasi. Si Biru pun menyangkal karena saat ia sampai, Kapten Orange sudah dalam keadaan terbunuh. Untungnya si Kibo Abu masih berpikir jernih. Ia tidak mau mereka salah menuduh lagi, seperti apa yang mereka lakukan kepada si Ungu hingga akhirnya si Ungu tewas. Si Ijo tetap menuduh kalau si Biru lah imposternya. Tapi Kibo Abu malah curiga kepada Black dan menanyakan di mana ia saat kejadian. Black menjawab kalau ia sedang berada dalam ruang data dan balik menuduh si Kibo Abu dan si Ijo. Si Ijo tetap bersikeras menuduh kalau si Biru lah yang telah menusuk kepala Kapten Orange. Si Kibo Abu langsung menoleh ke arah si Ijo karena ia dan si Biru tidak pernah bilang kalau Kapten tewas karena tertusuk di bagian kepala. Si Ijo yang panik langsung kabur, lalu dikejar oleh si Kibo. Karena saking paniknya, si Ijo tidak sadar memasuki ruangan pelempar. Ia memohon agar teman-temannya tidak melempar ke ruang angkasa dan dia mengaku kalau bukan ia imposternya. Namun teman-temannya yang sudah yakin kalau ia imposternya tetap melemparnya ke ruang angkasa. Setelah si Ijo terlempar, mereka pun merasa lega karena imposter pembunuh sudah tidak ada lagi. Si Biru dan si Black pun berpelukan sebagai tanda lega dan senang sudah berhasil melalui hal berat ini. Namun tiba-tiba si Black menusuk si Biru. Dengan muka yang keheranan dan terkejut, si Biru pun tewas. Ternyata imposternya selama ini adalah Black yang ingin menguasai kapal sendirian. Kemudian ia berjalan menuju si Kibo Abu yang masih terkejut juga. Film pun tamat. Walaupun cuma film pendek, film ini recommended banget untuk ditonton nih Bray. Kalau kalian penasaran, langsung aja ya ditonton video fullnya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya ya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.